Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novin di Mata Dewa 66 Kali ini kita akan membahas tentang insert output mixer M32 Kita insert menggunakan wave multi-rack Nah, disini kita untuk soundcard di M32-nya Kita tetap menggunakan soundcard bawaannya M32 Live Nah, disini kita akan insert menggunakan wave multi-rack Penggunaannya di multi-rack ini kita menggunakan native multi-rack Yang seperti pembahasan yang kemarin-kemarin Kita ada untuk multi-racknya itu ada multi-rack native dan multi-rack soundgrid Kalau multi-rack native itu kita all processing plugin itu di laptop atau PC Sedangkan untuk multi-rack native, sorry, multi-rack soundgrid menggunakan server tersendiri Dia akan memproses processingnya insert-insert plugin yang ada di multi-rack Setelah itu laptop atau PC hanya sebagai kontrolernya saja Nah, kalau menggunakan multi-rack native ini Sebaiknya kita hanya menggunakan sesukupnya Jadi kalau saya rekomenkan untuk menggunakan satu atau dua insert output saja yang bisa kita gunakan Untuk input maupun output secara keseluruhan Kurang bagus karena proses semua itu ada di laptop Nanti laptopnya yang nge-hang atau nge-lag Jadi lebih enaknya kalau native ini kita hanya menggunakan satu atau dua insert Untuk beberapa satu dua channel output saja Nah, disini kita akan mencoba untuk insert Apakah bisa menggunakan insert web multi-rack tanpa menggunakan sound card WSG card Sebenarnya bisa kita menggunakan tetap di sound card ini Di M32 bawaannya itu Tapi nanti kendalanya ada di latensinya Karena kenapa latensinya besar? Karena dia processingnya di laptop Tanpa ada server tersendiri Yang speknya sudah besar Sehingga processingnya itu Latensinya tidak akan besar Meminimalis latensi Makanya dibuatkan server untuk sound gridnya Disini kita akan mencoba Insert main LR-nya Kita insert di web multi-rack Nah, bagaimana cara patchingnya Yuk kita coba Oke teman-teman Disini kita sudah ada M32 Live Nah, untuk Kita mencoba Hasil dari processing di web multi-rack Disini sudah ada satu channel Ini adalah channel dari laptop Nah, ini bebas Masih processingnya dari laptop Masuk ke channel lokal input Setelah itu Dikirim ke LR-nya Nah, bagaimana caranya kita Untuk patching Outputnya M32 ini Biar bisa Diproses di web multi-rack Nah, disini saya menggunakan Cara yaitu kita keruting dulu Oke Coba saya dekatkan Oke, kita keruting Kita ke section Di card dulu Nah, ini card Nah Card ini Di output 9-16 Jadi di card 9-16 ini Itu saya patching Ke output 9-16 Kenapa output 9-16 Karena di patchingannya Kita harus Yang pertama kita lakukan adalah Kita cek dulu Konfigurasi outputnya Nah, disini saya menggunakan Kenapa output 9-16 Karena di 15-16nya Itu saya buat Output 15-16 Saya buat untuk output LR Main LR-nya Makanya Makanya disitu Saya buat Di card-nya Itu saya kirim Output 9-16-nya Ke Buff multi-rack Untuk dijadikan input Oke Jadi card ini Yang di M32 Card ini adalah Output card Yang akan dikirim Yang akan dikirim ke Multi-rack Jadi channel 3132 Saya buat Untuk Output 9-16 Bagaimana kita tahu 3132 Kita cek Nah, disini kan 25-32 Di card-nya 25-32 Output 9-16 Kita cek disini Nah Berarti 9-16 ini Terhitung mulai 25 19 20 21 22 23 24 9 Nah, ini 10 9 10 11 12 13 14 15 16 Jadi Channel 3132 Adalah Kepunyaan Main LR Yang ada di Midas M32 Disitu kelihatan Main LR 31 32 Jadi Di multi-rack-nya Kita patching 31 32 Untuk inputnya Gitu Nah Sekarang Bagaimana Setelah kita kirim Ke multi-rack Di multi-rack Ada outputnya Ada outputnya Juga Outputnya Kita buat Juga 31 32 Tapi Kita akan Meminjam output Yang ada XLR output Yang ada Di Midas M32 Jadi di belakang Kan ada outputnya Midas M32 1-16 Biasanya Biasanya Kalau di outputnya Itu di XLR Nah ini XLR Di output 13-16 Biasanya kan Di output 13-16 Nah Kita pinjam XLR Yang di belakang Midas M32 Ini Untuk Sebagai Output Dari Multi-rack Jadi Di multi-rack Ada output Itu Kita buat juga 31 32 Nah Patchingannya Kita patching ke Cut 25 Sampai 32 Nah itu Di XLR Jadi XLR yang Di belakang Di belakang M32 Ini Di channel Output 13-16 Kita pinjam Biasanya Untuk outputnya Di mixer Kita pinjam Untuk Outputnya Multi-rack Nah sekarang Kita ke layar Di sini Untuk input Ini adalah input Kita buat track Kita buat track baru Kita buat track baru Ini adalah input Dan ini adalah output Untuk channel 1 Tapi kita Hanya ingin Menggunakan Multi-rack ini Sebagai Insert Untuk output Nah Di channel 1 Multi-rack ini Kita buat stereo Kita patching Ke 3-1 3-2 Seperti Tadi Kenapa 3-1 3-2 Karena Di Cut Di mixer Di cut Di patching Cut itu Kita patching 9-6 3-1 3-2 25-32 Itu kita patching Ke output 9-16 Makanya kita Di sana 3-1 3-2 Tadi sudah Dilihat Di mixer Adalah 3-1 Itu main L Dan 3-2 Main R Makanya kita Buat Di Input Multi-rack Kita buat Stereo Di 3-1 3-2 Nah setelah 3-1 3-2 Sudah Sudah Ada Sinyal Berarti Dari Mixer Sudah Dikirim Ke Multi-rack Setelah Itu Kita Outputnya Disini Adalah Section Output Nah ini Ada Output Outputnya Kita Patching Juga Ke 31 Sorry Kelihatan Ya Di Outputnya Kita Patching Juga Ke 31 32 Dibalikkan Lagi Ke Mixer Dari Multi-rack Dibalikkan Lagi Ke Mixer Ke Channel 3-1 3-2 Nah Berarti 3-1 3-2 Kita Pinjem XLR Output Yang ada Di Mixer Di 13 Sampai 16 Itu Kita Patching Lagi Ke Cut 13 Sampai 16 D31 Nah Ini Cut 13 16 Nya Oh Sorry DXLR Biar Gampang Nah Yang Tadi Outputnya 3132 Dim Multi-rack Nah Disini Sekarang Kita Ke XLR Untuk Menerima Output Yang ada Di Multi-rack Untuk Dijadikan Output Kita Pinjem XLR Punyanya Mixer Di Channel 13 16 Kita 32 Oh Sorry 29 Sampai 32 Nah Jadi XLR Yang Di Output Di Belakang Di Channel 13 Sampai 16 Ini Adalah Yang Dikeluarkan Di XLR Itu Adalah Hasil Dari Output Multi-rack Coba Kita Cek Sekarang Kita Ke Layar Lagi Ini Masih Saya Bypass Sekarang Coba Kita Insert Kita Aktifkan Nah Seperti Ini Ini Sudah Aktif Nah Ini Bypass Jadi Di Disini Kita Bisa Tahu Bypass Seperti Apa Hasilnya Dan Waktu Diaktifkan Bagaimana Nah Ini Aktif Nah Ini Kita Bypass Nah Ini Adalah Hasil Dari Yang Kita Dengarkan Ini Adalah Hasil Dari Output 15-16 Output XNR 15-16 Yang Ada Di Mixer 32 Tapi Dia Sebagai Output Output Multi Rack Coba Kita Menaktifkan Nah Ini Bypass Hasilnya Yang Dari Mixer Nah Ini Adalah Hasil Dari Processing Dari Multi Run Lumayan Kelasa Beda Hasilnya Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Apa Yang Kita Dengar Di Headphone Melalui Mixer Itu Kita Kekurangannya Di Konfigurasi Ini Adalah Ketika Kita Menggunakan Headphone Itu Kita Tidak Akan Mendengarkan Hasil Dari Processing Dari Multi Rack Karena XLR Output Itu Dipakai Untuk Multi Rack Nah Sedangkan Headphone Itu Kita Kita Konekkan Ke Headphone Di Mixer Itu Tanpa Melewati Processing Di Multi Rack Jadi Dia Hanya Mengeluarkan Hasil Dari Processing Di mixer Aja Seperti Itu Oke Teman Semoga Bermanfaat Terima Kasih Oke Teman-teman Itu tadi Cara mudah Menggunakan Wave Multi Rack Sebagai Insert Output Di Midas M32 Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Di video Ini Sampai Ketemu Di video Berikutnya See you Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat